Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya John Hanidi 77 eh mudah mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan baik sehat dan dimurahkan rezekinya serta dijauhkan dari segala balak dan marah bahaya ya Oke kawan-kawan eh beberapa waktu yang lalu saya kehabisan stok mimis ya yang biasanya saya pakai yaitu Raikl Super Magnum jadi saya mencoba untuk menjelajahi di beberapa toko online dan rata-rata kosong bahkan eh yang harganya eh di atas rata-rata pun saya tanya stok dan mereka sebagian besar menjawab kosong dan tidak ada satupun yang menjawab bahwa stoknya ready akhirnya apa saya mencoba mimis yang ada di sini ya yaitu Kyis jadi eh saya akan coba mimis Kyis itu Kyis ada dua ya ada yang stream stream lain ada yang dong jadi saya beli masing-masing satu kota biasanya eh harga untuk dua kaleng mimis Kyis ini itu sama dengan eh kalau saya membeli tiga kaleng mimis review Super Magnum untuk harganya ya bahkan mungkin lebih mahal ini sekitar Rp410.000 karena ini harganya sekitar di Rp140.000 ya per kaleng jadi kalau dua kaleng eh 280 sementara kalau Mimis Rebel Super Magnum itu harganya per kaleng biasanya Rp92.000 jadi kalau tiga kaleng itu Rp276.000 jadi mahal lebih mahal ini ah sekitar Rp4.000 lah ya itu nonongkir ya eh kawan-kawan kita akan lihat eh nanti bagaimana bentuknya eh perbandingan antara Kyis yang dom dengan Kyis yang streamline jadi kita akan coba lihat nanti secara bentuknya dan mudah-mudahan nanti juga di next video saya akan coba untuk membandingkan akurasi kedua ini ya kedua Mimis ini Apakah lebih bagus yang dom atau mungkin yang streamline karena kalau saya lihat secara bentuk itu untuk yang lebih mirip dengan lanjutnya dengan yang yang refill Super Magnum itu adalah yang streamline karena yang super dom itu untuk long ring ya enak sekali saya pakai enggak tahu saya cocoknya itu ya Mimis refill Super Magnum nah sementara kemarin stoknya kosong jadi saya mencoba Mimis Kyis ini Apakah nanti yang cocoknya yang dom atau mungkin yang stream Oke yuk diikuti disaksikan kita unboxing ya Oke kita akan coba unboxing ya Mimis ini ini saya belinya di Tokopedia sellernya Megaspot ya nih Tokopedia di sellernya Megaspot harganya itu untuk satu kalengnya sekitar 140.000 jadi kalau dua kaleng ini sama aja ya streamline atau yang dom itu sama saja Oke kita akan unboxing Oke jadi disini ada ini untuk membuka kotaknya nanti terus kemudian ini setelah saya unboxing akan saya coba untuk tetap memakai hand sanitizer jadi mengantisipasi penularan yang covid-19 oke kawan kita akan coba buka ya Yes Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kemasan rati ya mudah-mudahan eh kalengnya gak penyok nih Oke bagus pakai penyangga ini biasanya standarnya untuk satu kilo itu tiga kaleng ini dua kaleng jadi agak longgar memang oke dikasihkan jar pekiang pertama ini adalah yang streamline ini dia ini streamline QS kemudian satu lagi di dalamnya kosong ada lagi kain-kain penyangga untuk biar enggak apa namanya penyok ya oke ini yang dom oke ini dia saya akan coba pakai ini ya nanti kita coba review akurasinya sama-sama mudah-mudahan nih cocok karena Mimis ini karakternya lebih keras dibandingkan dengan eh Revel Supermaknum ya cuman dia lebih ringan sedikit lah ya lebih ringan sedikit ini karena di bawah 10 green ini 9, berapa green gitu sementara kalau yang Mimis Revel Supermaknum itu 10 lebih ya di beberapa teman-teman yang pernah nimbang itu di 10,6 kalau enggak salah Oke kita akan lihat satu persatu oke ini kita lihat yang dom dulu ya yang dom ini ya hampir sebagian besar orang saya banyak lihat ini ini yang unboxing itu ya yang dom oke dan jeng jeng ini dia Mimisnya rapi bentuknya hampir sama persis dengan Mimis para kuda match ya hampir mirip persis hampir ya bentuknya oke kita akan coba lihat nih dari dekat bentuknya rapi cuman dia lebih ringan ya karena ini enggak sampai 10 Grand 9, berapa ini 9,56 Grand ini 9,56 Grand atau 620 miligram oke ini dia Mimisnya ya oke nah ini yang apa namanya yang GS yang dom ya untuk rocknya seperti ini oke oke itu yang dom kita akan coba lihat yang streamline yang dom oke yang streamline ini dia streamline ini bentuknya lebih lancip ya lebih lancip nih nih yang dom kotaknya kalau secara bentuk ya hampir sama persis cuman ini yang ini lebih lancip Oke kita lihat isinya seperti apa oke oke kita lihat isi streamline jeng 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 sama ya hampir sama persis ini nih nih nanti kita coba akan dekatkan ya dekatkan antara yang dom dengan yang streamline oke kalau di rocknya sama ya oke cuman ini bentuknya mungkin lebih lebih lancip sedikit lah ya untuk kepalanya oke nah itu dia oke jadi ini yang streamline nah nanti kita akan coba untuk eh di uji lah ya mana yang lebih enak ini apakah yang dom atau yang streamline ini eh kita coba pakai mimis yang lebih mahal sedikit lah ya ketimbang yang sebelum-sebelumnya oke awan itu dia ya kis kis nah ini penampakan dari dekat ya yang ini yang dom ya ini yang dom ini yang streamline oke nah itu dia lho mlu have a sedikit yang streamline ya karena yang streamline itu lebih lanjut eh untuk rocknya ini dia sama persis ya sama persis untuk rocknya ini bodinya oke kalau lihat dari atas dari puncak kepalanya ya sama saja ya cuman agak buletan yang ini yang dom ketimbang yang streamline streamline agak sedikit lebih lanjut oke nah itu dia kawan-kawan itu tadi handboxing mimis 2 kaleng ya QS yang dom dan yang streamline jadi ini bentuk rupanya bagi kawan-kawan mungkin yang pengen beli ya mungkin sekedar untuk sharing saja ya bahwa seperti itu penampakannya untuk hasilnya nanti mudah-mudahan di next video akan saya perlihatkan akurasinya ya menggunakan unit saya mix one di laras panjang 60 cm smooth twist ya oke kawan-kawan itu saja terima kasih sudah menyaksikan video-video saya dan jangan lupa di like share dan di subscribe terus bagi kawan-kawan teman-teman yang sudah menyimak dan mengikuti channel saya saya ucapkan terima kasih salam shawbi salam 77 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh